Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Niantana untuk video kali ini saya akan membuat sebuah lampu yang tentunya akan ada nilai jualnya teman-teman jadi simak terus video ini sampai habis Oke teman-teman untuk bahan yang kita sediakan yang pertama dari bolam lampu bijar seperti ini kemudian pewarna makanan seperti ini teman-teman untuk kali ini saya menggunakan yang pewarna pandan kemudian ada sebuah toples bekas seperti ini ya teman-teman toples ini kita akan jadikan sebagai wadah saja teman-teman Anda bisa menggunakan wadah apa saja kemudian ini ada dua buah lampu LED yang sudah saya rekatkan seperti ini kemudian satu buah saklar on off seperti ini dan yang terakhir tabel charger teman-teman tabel charger seperti ini oke kalau sudah lengkap seperti ini maka langsung saja kita membuat atau kita merangkai bahan-bahan ini angka pertama kita akan merangkai dulu LED ini jadi ini kaki positif dan positif kita dekatkan jika sudah seperti itu maka kita ambil sebuah kabel seperti ini dan kita hubungkan ke kaki positif ini lalu kita melindungi kabel bagian positif ini dengan menggunakan kabel bakar seperti ini lalu kita hubungkan kaki negatif antara LCD ini teman-teman kemudian kita potong sedikit kemudian kita potong sedikit terlihat lalu kita hubungkan ke kaki negatif lampu LED satunya langkah selanjutnya kita lakukan pembutuhan lagi ya teman-teman menggunakan kabel bakar ini agar aman jika sudah seperti ini maka rangkaian LED ini sudah jadi teman-teman jadi ini adalah kaki positif LED dan ini adalah kaki negatif dari LED Oke mantap lalu langkah berikutnya kita ambil sebuah kelas ya yang berisikan air seperti ini dan ini saya sarankan kita menggunakan air aqua ya teman-teman jangan menggunakan air keran ataupun air laut air yang lainnya kita menggunakan air aqua lalu ambil pewarna makanan seperti ini kita teteskan ke dalam kelas ya teman-teman ke dalam kelas sedikit saja lalu kita aduk pewarna makanan ini dengan air sehingga sampai merata ya teman-teman kita aduk sampai merata jika sudah merata seperti ini langkah selanjutnya kita ambil bolam lampu ini ya teman-teman bolam lampu ini akan kita isikan pewarna air seperti ini sebelum diisikan yang harus diperhatikan adalah saat memecahkan ujung lampu ini teman-teman usahakan bagian dalam bagian filamen atau dalam lampu ini masih utuh seperti ini teman-teman agar ini sangat berfungsi saat kita balikan lampu seperti ini teman-teman airnya tidak akan yang tumpah teman-teman saat dituang lihat teman-teman airnya mengalir dari filamen ini ya keluarnya tapi sangat pelan ini tetesannya sangat pelan sekali teman-teman karena lubangnya itu sangat kecil ya jadi kita akan butuh waktu sedikit lama untuk sampai air ini seperti ini ya teman-teman jadinya ya jadi ujung filamen ini sangat tidak menghancurkan agar saat dibalikan seperti ini airnya tidak keluar teman-teman oke mantap langkah selanjutnya adalah kita memasukkan lampu LED ke dalam sini lampu LED ini sudah saya kasih lem tembak ya teman-teman agar aman ya jika sudah masuk seperti ini maka langkah selanjutnya bagian lubang ini akan kita beri lem tembak teman-teman agar lebih aman lagi nah ini sudah saya kasih lem tembak ya teman-teman pastinya lebih aman air tidak akan keluar kemudian langkah selanjutnya kita sediakan wadah seperti ini yang sudah saya lubangin lubangnya ada satu untuk masukkan bulan lampu kemudian ini ada lubang untuk saklap dan ini untuk lubang untuk memasukkan kabel oke langsung saja kita merangkai teman-teman oke kita masukkan bulan lampu ini ke dalam wadah ini kemudian saklar on off kita beri lem sedikit jika sudah maka langkah selanjutnya kita lakukan penyambungan kabel teman-teman yang positif akan kita hubungkan ke kaki saklar satunya ke bagian tengah ya ke bagian tengah ya bagian tengah dari saklar ini di kaki tengah jika semua sudah terpasang seperti ini maka kita langsung mencobanya jadi ini ada polan terus ini ada saklar kemudian ada kabel charger teman-teman jadi saklar ini dari kabel positifnya charger masuk ke kaki bagian tengah teman-teman kemudian dari bagian tengah ke lampu LED yang positif lalu yang negatif langsung lampu yang negatif yang warna putih itu langsung kita konekan ke charger ini teman-teman karena videonya terlalu panjang jadi saya memotong bagian penyolderan tadi ya teman-teman jadi langsung saja kita mencobanya teman-teman hasilnya seperti apa oke kabel kepala charger ini saya akan colokkan ke terminal ini teman-teman nah sudah nyala ya teman-teman langsung nyala seperti itu karena saklar ini sudah saya ke posisi on seperti ini teman-teman saya akan coba matikan lampu utamanya agar terlihat bagus di kamera oke mantap sekali ini sudah saya matikan lampu utamanya cukup bagus ya teman-teman hasilnya cukup lumayan bagus ya jadi kita menggunakan lampu dengan berisi air seperti ini mantap sekali oke teman-teman cukup sekian video ini semoga video ini bermanfaat see you next video oh